Intro Sore ini Raffi Ahmad bakal dilaporkan ke polisi Dikutip dari suara.com Aktor presenter Raffi Ahmad bakal dilaporkan ke Polda Metro Caya pada hari Jumat sore ini Oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, Pekat IB Laporan itu terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam pesta ulang tahun Ayasean Gelail Yang dihadiri oleh Raffi usai divaksin COVID-19 Jadi ada dua opsi. Pertama saya mengusahakan di SPKT untuk melaporkan Kedua saya usulkan ke Pak Kapolda untuk menegaskan pembanggilan beliau Raffi Ahmad langsung Karena ada pelanggaran protokol kesehatan Kata Ketua Infokom DPP Pekat IB Lisman Hasibuan Lisman berharap pihak kepolisian nantinya dapat menindaklanjuti laporan tersebut Selain itu, dia juga minta agar polisi menindak tegas terhadap pihak-pihak yang turut terlibat dalam acara pesta tersebut Menurut Lisman, Raffi selaku publik figur semestinya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Bukan justru berkumpul dan berpesta tanpa mengindahkan protokol kesehatan Apalagi, Raffi sebelumnya telah disuntik vaksin COVID-19 bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Intinya, Raffi Ahmad dan kawan-kawan nanti mengembangkan siapa saja itu akan kepolisian Pasti tahu siapa yang berkumpul di situ, katanya Pasti tahu siapa yang berkumpul di situ, katanya